Panjang yang masih terjadi di Kabupaten Lamongan berdampak pada langkahnya ikan tambak di pasar ikan Lamongan. Kondisi ini menyebabkan harga ikan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Seperti yang terjadi di pasar Sidoarjo Lamongan, harga semua jenis ikan air tawar naik hampir 50 persen, yang menyebabkan proses jual-beli tampak sepi. Tak hanya peminat ikan tawar, penjualan akan ikan laut juga turun berimbas pada penurunan penjualan. Sepinya pembeli dikeluhkan para pedagang, pasalnya pendapatan mereka menjadi berkurang drastis. Dia, salah seorang penjual ikan, mengatakan harga ikan bandeng yang biasanya dijual dengan 25 ribu rupiah. Saat ini harganya mencapai 35 ribu rupiah per kilo. Ikan-ikan mencair bandeng, naik. Ikan air tawar. Penyebabnya apa itu, Mbak? Penyebabnya marau. Marau, nggak ada air. Terus untuk animo pembeli bagaimana? Pembelinya berkurang, sepulang pasarnya ya. Ini ikan-ikan dari mana sih, Mbak? Dari Lelang, Pasar Ikan. Dari TPI, Pasar Ikan. Pasar Ikan. Pasar Ikan. Naiknya harga ikan ini tentu memberatkan ibu rumah tangga. Dengan harga jual yang mahal, pengeluaran rumah tangga juga akan mengalami peningkatan. Harga ikan gimana, Dik? Itu mulai naik. Berapa persen tadi? Kayak kira 25 persen. 25 persen, ya. Tadinya berapa? Tadinya 25, jadi 35. Meski dalam kondisi kemarau, pembeli dan penjual ikan petambak khususnya berharap pemerintah serius mengatasi tingginya harga ikan di pasaran. Mengingat harga daging di pasaran juga cukup memberatkan masyarakat. Muhammad Baswair, Surabayu TV Terima kasih telah menonton!